tapi kuncinya satu cuma tenang itu aja cuma tenang bukan pasrah kalau pasrah naik enggak turun enggak apa kata itu kan pasrah kalau tenang udah diadupin aja apa permasalahnya apa tantangannya itu aja disini jagakan kemuatan biar gak goling biar gak blong yang sebelah sana mungkin udah lugalan ya coba di perkirakan sendirilah resikonya kalau lugalan-ugalan karena ya satu lah intinya itu keluarga menunggu di rumah keluarga menunggu di rumah mungkin ya pas waktu satu ya di lokasi susah badannya susah juga bongkaran bongkaran halnya itu satu halnya kena macet pas waktu ditimbangan ditinggal ini bagaimana ditungguin ini belum pasti jadi jadi intinya mau gak mau harus ditungguin sampai selesai kalau masalah pahit manisnya memang ya namanya itu mas oh gitu ya mas lagi di posisi driver lokasi gak seharusnya kendaraan jalan di tengah ladang diandil apalagi pas musim hujan hmm wah soron licin susah sudah licin udah mana ban mancep gak ada traktor gimana caranya gak bawa ya cuman satu harapannya itu ya bagian penebang bagian penebang buat harapan bantuin lah bantuin bantuin gimana caranya kendaraan bisa keluar dari lokasi entah itu dicangkul kasih kayu atau kasih kayu seru juga ya kalau dicampok tebul agak-agak ya apalagi hujan tapi yang serunya itu apa kalau di driver truck tantangannya lebih banyak daripada ya kalau di aspal itu sudah enak dah ya sudah biasa lah sudah biasa kes terus lah sudah tenang kalau masih di lokasi apalagi ngadepin tanjaan turunan ya tergantung dari skillnya lah tapi kuncinya satu cuman tenang itu aja cuman pasrah tenang bukan pasrah kalau pasrah naik enggak turun enggak apa kata itu kan pasrah kalau tenang udah diadupin aja apa bermasalahnya apa tantangannya itu aja dah tergantung dari tebu yang kita bawa kalau tebu pabrik sudah memang dari pabrik sudah dari pabrik ya udah memang dari pabrik kalau tebu petani kalau tebu petani bayar kalau sendiri bayar ke traktornya ya manggil traktor kadang masih nunggu manggil dulu ya ya setelah itu pendarahan keluar udah aman baru kita bayar jadi intinya selesai masalahnya baru oh iya nih aku bahas sedikit tebun bukan bukan ahli tebu sebenarnya cuman denger-dengar aja kan ada dua metode apa ya adanya model jomblangan atau model apa itu oh keren kalau keren kalau keren kalau keren pakai seling oh pakai seling umumnya pakai tiga tengah belakang sama depan kalau ini enggak ada ini kalau ini enggak kalau tanpa seling itu langsung jomblang langsung jomblang langsung jomblang langsung jomblang diturunin orang gak enggak langsung pakai itu loh kerp pihak pabrik oh syok diangkat sama truknya di pental ke belakang oh gitu ya kalau menurut abang ji enak yang model di pental ke belakang apa itu namanya sama keren iya sama keren ya enaknya sih lebih sebenarnya lebih enak keren resiko juga ngurangi ke sasis ke sasis ya sasis ngurangi aku dengerin gitu sih kalau pakai yang apa itu kalau pakai jomblang iya ke sasis mungkin pengaruh pengaruh mungkin lama kelamaan pengaruh pengaruh ya terlebihin kendaraan tuh sampai patah patah sasis pernah pernah ya lebih enak seling ya sebenarnya lebih enak seling cuman ya ada resikonya juga resikonya dalam seling tuh kalau pas lagi putus 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 kalau baru naik dikit sih gak jadi masalah kalau udah lepas dari bak dari bak kendaraan langsung seling putus itu resikonya lebih parah lagi daripada jomblang bisa-bisa kan secara logika kan mas muatan sekian ton dijatuhin ke kendaraan kira-kira gimana kan otomatis kan remuk kendaraan udah pasti remuk tapi tergantung juga kalau seling pribadi yang putus itu resikonya tanggung pribadi kalau seling pabrik yang putus itu resiko itu ganti rugi semuanya keseluruhan itu dari pabrik saat pernah gak bang? saat muatan turun ban yang belakang geledus dobel maksudnya semua kiri yang pernah belum kalau meletusnya belum pernah oh pernah sekali pas mau masuk pabrik cuman satu aja cuman satu aja agak ketolong lah masih ketolong sama ban yang dalem tapi kalau pas ngebleng dua-duanya meletus belum pernah cuman ban kempes gak ngerti dalam lokasi tuh pernah tahun kemarin dikira rute rutenya kurang enak masinya tuh gimana ya yang namanya juga pas musim hujan kan gimana mas posisinya mas padahal sudah dikasih ban dalam dadu udah di maju mundur jalan biar agak padat kasih lagi dadu buat bantalan ban udah gitu udah siap baru udah diselesaikan muatan bersihin udah waktunya jalan jalan kok gak taunya kerasa kok jalan seharusnya kalau kondisi jalan tuh miring ke kanan tapi kenapa aku kendaraan masih ngiri aja miringnya gak ngerti ya terus aja tak bawa giliran udah mau naik ke aspal udah mau keluar dari lokasi baru kerasa pas di tanjaan pas mau nikung di tanjaan kerasa keleban udah gak ada angin tapi ya secara logika sebenernya sih jalan kan di lokasi di aspalan atau di parkiran kalau tanpa dong kera seharusnya udah guling gelempang seharusnya seharusnya umumnya memang tapi yang seheran itu apa keluar dari lokasi pas waktu itu alhamdulillah enggak ini enggak sampai gelempang iya iya selamat sih iya peran teman-teman juga jahiran yang bantuin juga jahiran kok bisa bisa lolos padahal angin angin ban yang sebelah kiri dua-duanya loh gak ada tapi kok kangguling gak gelempang oh iya nih ini terkabang tahun berapa nih tahun 84 aku belum lahir berarti udah ada mobilnya ya sama mas gitu ya juga pasti ini kan kayak peer peer udah over nih tambahan ya udah ada udah ada kalau ganti juga entah dari cek mesin turun mesin juga pernah nyamai mobil dua ya iya oke 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 tapi kan tergantung dari ini juga ngurangi resiko lah perawatan oh iya nih kan truk ini kan gak usah di olengin pasti oleh sendiri hal gini gini iya di lokasi juga mungkin ya mungkin buat pengendara lain ada pesen-pesen kah yang suka ugalan olen-olehkan kan kasihan pengendara lain juga bang mungkin ada pesen-pesen nih sama diri jadi untuk pesennya sih gak perlu ugal-ugalan yang penting apa tujuannya bawa muatan selamat sampai tujuan dan juga ngurangi resiko kecelakaan pada pengendara lain itu aja kasihan pengendara lain ya bang kasihan apa olen-oleh gak jelas kasihan untuk kedua belah pihak sih iya satu ya diri sendiri juga orang lain apalagi yang untuk muatan kasihan sana bawa muatan kamu mau enak-enak olen-oleh ngasih ini jagakan muatan biar gak goleng biar gak blong yang sebelah sana mungkin lugal-lugalan iya ya coba di perkirakan sendirilah resikonya kalau galau-galan tepu sama sengon boleh gak lihat jalan gelompang gini-gini mas hati-hati buat temen-temen juga ya intinya pikirkanlah keselamatan pengendara lain juga kita akan menggunakan jalannya sama-sama bang sama-sama sama-sama bayar pajak juga iya sama-sama bayar pajak juga iya sama-sama bayar pajak sama-sama menggunakan jalan jadi hargailah sesama pengguna jalan yang lain kan mungkin gitu uang menurut saya iya uang seharusnya seperti itu hasilnya yang berat muatan berat-berat nih karena ya satu lah intinya itu keluarga menunggu di rumah iya keluarga menunggu di rumah pada para temen-temen pengudi ya hati-hati aja di jalan ya satu tujuan lah satu tujuan satu profesi jaga keselamatan itu aja ya oke bang mungkin itu ngobrol-ngobrolnya makasih nih aku diberikan kesempatan waktunya untuk ngobrol sama abang terima kasih